Apa yang dilakukan tindakan setelah gelisah itu? Sebenarnya banyak terinspirasi dari buku. Waktu itu buku yang saya baca itu dari seorang profesor ahli kitab weda dari India. Namanya itu Profesor Fai Parkas. Dan dia seorang pandit. Kalau kita di Islam kayak Sheikh. Dia seorang pandit, Wattara ini panjang lagi nanti soal Kalkila Wattara. Berarti bahasanya bahasa India atau bahasa? Waktu itu yang saya baca bahasa Inggris. Bahasa Inggris, oke. Jadi saya baca buku seperti itu. Melihat sekali lagi dari ciri-ciri. Ciri-ciri bagaimana. Kok ada begini, kok ada begini. Ini ciri-ciri siapa? Sedangkan saya juga banyak mencari. Yang blog atau tulisan-tulisan orang lain. Yang ternyata mengartikan bahwa Kalkila Wattara itu adalah Rasulullah. Karena dari bahasanya saja. Kalkila Wattara itu artinya utusan terakhir. Oke. Kalkila Wattara itu utusan terakhir. Kemudian Kalkila Wattara ini punya nama kecil atau panggilan. Namanya Narasangsa. Narasangsa itu artinya yang terpuji. Oke. Itu kalau misalnya pendengar semua yang di rumah mendengarkan kata-kata saya. Ini gampang. Kita kan punya handphone. Coba aja cek. Bener gak kata-kata saya? Ini simple. Oke. Karena kita bisa lihat translate-nya ini. Itu awal mulai saya belajar. Kemudian saya dengarkan video-videonya Ahmad Dedad. Kemudian video-videonya Zakir Naik. Dan beberapa perbandingan agama. Kenapa menjurusnya kepada Islam? Karena dalam Weda itu disebutkan. Mahamada Itihaya. Mahamada Itihaya. Itihaya itu artinya namanya. Namanya Mahamada. Mahamad. Dan itu satu kesatuan kata. Mahamada Itihaya.